Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Hayaya atau hayu. Secara bahasa hayu itu artinya hidup. Menyuburkan kemalu-maluan, merasa malu, jelas, terang. Mari, ayolah. Kemudian hayu juga berarti dekat, mendekati, mendekati umur 50. Berkata kepadanya, semoga diberi umur panjang. Itu juga hayu. Hayu juga bisa berarti menyalakan, menghidupkan. Bisa berarti kemaluan, kesuburan, hujan, tumbuhan. Yang penting bagi kehidupan, anggota tubuh yang sangat vital juga. Itu juga hayu, pemalu, hewan, ilmu hewan. Hayu juga berkanaan dengan hewan, kehewanan. Hayu juga bisa berarti salam. Salam, kerajaan, kehidupan, wajah, muka. Pemalu, berjaga untuk tidak tidur. Memperingati yang hidup. Apalagi tanah yang subur. Itu kan berarti berkaitan dengan kehidupan juga. Kampung, ular. Ular juga, hayun juga artinya ular juga. Ilmu hayati, ilmu kehidupan. Hayu juga bisa berarti rizki yang halal. Hayu juga bisa berarti kehidupan akhirat hayawan. Itu arti hayat dari kata hayu secara bahasa. Jadi artinya tidak satu. Tapi intinya semuanya berkaitan dengan hidup, kehidupan, atau menghidupkan sumber kehidupan. Jadi ada kata kuncinya hidup di situ. Allah bersifat hayat. Artinya Allah zat yang maha hidup. Zat yang menghidupkan. Yang menciptakan segala sesuatu yang hidup. Dan mustahil Allah mati atau maut. Dalilnya bahwa Allah itu adalah hidup, tidak mati. Kita lihat misalnya 25, 58. Sebentar saya belum share ayatnya. 25, ayatnya 58. Mana? 25, 58. Iya, silahkan. Ada siapa? Ibu Ernie apa Ibu Farida? Mikrofonnya, Bu. Belum dibuka, Bu. Saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Surat 25, ayat 58. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, kekal, yang tidak mati. Dan bertaspihlah dengan mengujinya. Dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Watawakal dan bertawakalah alal hayi kepada yang hidup. Di sini ada disebutin Allah ya. Hayi itu ya Allah itu sendiri. Karena hayi sifatnya Allah. Allah itu alhayu. Alhayi artinya yang hidup. Bertawakalah kepada alhayi. Artinya Allah yang hidup. Aladhi layamut yang tidak mati. Allah yang maha hidup dan Allah tidak mati. Dan bertaspihlah dengan memujinya. Dan cukuplah dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Kemudian juga yang kedua. Yang menjelaskan tentang Allah hidup. Di surat 2, ayatnya 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Melainkan dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus mahluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinya. Allah mengetahui apa yang dihadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah. Melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, nanti maha besar. Ini orang sudah hafal. Ayat kursi. Allah la ilaha ilahua al-hayu. Al-hayu itu berarti zat yang maha hidup. Allah tiada di rumah selain dia. Al-hayu yang hidup kekal. Al-hayu dia yang tetap hidup. Bercerita tentang hayat atau hayun atau al-hayu. Bahwa hidup itu atau al-hayu itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu adalah al-hayu. Allah itu adalah hidup. Kehidupan itu sendiri. Nah, jadi segala jenis hidup. Kalau kita sekarang bicara tentang konteknya hidup ya. Segala jenis yang hidup itu misalnya gini. Allah hidup. Manusia hidup. Hewan juga hidup. Nabati juga adalah hidup. Itu kan hidup yang kita kenal. Allah hidup. Manusia hidup. Terus apalagi hewan juga hidup. Nabati juga hidup. Nah, itu yang disebut namanya hayat. Hayat itu hidup. Kehidupan. Kehidupan itu bahasa Arabnya hayawan. Jadi ada hayat, ada hayawan. Hayawan itu juga berkaitan dengan penghidupan. Jadi ada hidup, ada kehidupan, ada penghidupan. Nah, kalau bicaranya penghidupan itu bicaranya rantai makanan. Kalau bicaranya kehidupan, itu bicara semua makhluk. Kalau bicaranya hidup, ya Allah juga hidup. Jadi ada hidup, ada kehidupan, ada penghidupan. Nah, sekarang bagaimana penjelasannya Allah hidup. Allah hidup itu seperti apa ya ceritanya? Nah, bahwa Allah adalah zat yang maha hidup. Salah satu ayatnya di ayat ini ya. Tidak ada Tuhan selain Allah yang hidup kekal. Al-hayu. Juga ada kita lihat di surat 3 ayat 2. Juga ada kata al-hayunya. Surat 3 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Ya, Allah yang maha hidup. Yang terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, Allah itu adalah sang. Nafas atau sang jiwa yang memberi hidup. Jadi hidupnya kita bukan benar-benar hidup. Tetapi dihidupkan. Karena zat yang maha hidup adalah Allah. Dan Allah adalah sang nafas. Nafas artinya jiwa. Dan dialah sang nafas yang memberi nafas. Sang jiwa yang memberi jiwa. Yang memberi hidup. Kita lihat bahwa Allah adalah nafas. Surat 6 ayat 12. Katakanlah kepunyaan siapakah yang ada di langit dan di bumi. Katakanlah kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya. Mereka itu tidak beriman. Ya, katakanlah kepunyaan siapakah. Apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Katakan milik Allah. Dia telah menetapkan atas diri. Dirinya. Nah, diri ini bahasa Arabnya nafas. Nafas ya. Nafas itu diri. Nafas juga diartikan dengan jiwa atau nafas. Orang itu hidup kalau dia bisa bernafas. Berhenti bernafas dia mati berarti. Jadi nafas itu juga memberi hidup. Nafas itu kan menghirup oksigen. Berarti oksigen itu juga sebagai unsur kehidupan. Jadi Allah di ayat ini menyebut dirinya dengan nafas. Nah, nafasnya Allah kemudian menciptakan nafas-nafas yang lain. Surat 698. Terusin. Terusin. 998. Surat 6 ayat 98. Dan dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri. Maka bagimu ada tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahuinya. Masih Pak tempat simpanan Pak. Iya. Jadi kan gini. Allah adalah zat yang maha hidup. Allah juga yang menghidupkan. Allah adalah zat yang maha hidup. Dan Allah adalah sang nafas. Nafas itu sang diri tadi. Sang diri itulah yang menghidupkan. Menghidupkan dengan cara apa? Dia menciptakanmu dari seorang diri. Diri yang satu. Min nafsin wahidah. Dialah yang menciptakan kamu dari nafsin wahidah. Allah di ayat sebelumnya menyebut dirinya menggunakan nafas. Nafas itu adalah nafsin wahidah. Diri yang satu atau jiwa yang satu. Allah adalah sang nafas. Nafas wahidah. Allah menciptakan nafas-nafas yang lain. Dengan nafas-nafas itulah kemudian menjadi dayahi hidup. Makanya ketika seseorang jiwanya keluar, dia disebut mah mati. Dan supaya dia tetap hidup, maka dia harus bernafas. Maka bagimu, kamu yang sudah diciptakan, kemudian ditempati oleh sang jiwa, ada tempat menetap. Apa yang menjadi tempat menetap sang diri itu adalah tubuh itu sendiri. Jadi tubuh ini adalah tempat menetap. Ada tempat yang tetap dan tempat simpanan. Tubuh ini adalah tempat menetapnya sang jiwa sampai suatu waktu. Dan sekaligus juga menjadi simpanan. Apa yang sudah dan pernah dilakukan oleh setiap manusia, maka kemudian setiap sel-sel tubuhnya akan menyimpan. Menyimpan catatan, menyimpan data, apa yang telah dikerjakannya selama dayahi hidup. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda tanah kebesaran kami kepada orang yang mengetahui, kepada orang yang paham. Jadi poin yang ingin disampaikan adalah bahwa Allah adalah zat yang maha hidup. Allah juga adalah sang nafas, sang diri yang menciptakan manusia dari dirinya yang satu. Sehingga proses penciptaan nafas, proses penciptaan jiwa itu tidak dipersaksikan. Kenapa? Karena belum ada kan mahluk yang lain. 1851. Satu 18 ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Kami atau aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Allah juga kan ada dirinya, ada nafasnya. Manusia juga ada dirinya, ada nafasnya. Nah ketika Allah menciptakan diri, menciptakan jiwa, atau menciptakan nafas, itu tidak dipersaksikan. Berarti ada diri, ada langit, dan bumi. Jadi pada posisi ini, apa hubungan jiwa dengan langit dan bumi? Apa hubungan sang jiwa, sang nafas, atau sang diri dengan langit dan bumi? Karena penyebutannya berurut. Kami tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Sehingga pertanyaan yang timbul, apa hubungan sang jiwa, sang diri dengan langit dan bumi? Coba kita lihat ayat ini ya. 17.85 17.85 Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit. Melainkan sedih, sedikit. Apa itu ruh? Lanjutin pertanyaannya. Ruh itu apa ya? Suratnya 4252. 4252. Dan demikianlah kami mewahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya, kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi, kami menjadikan Al-Quran itu cahaya. Yang kami tunjukkan dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Ya, ini ada terjemahan wahyu Al-Quran. Ini kalau lihat konteksual Arabnya. Wa kadhalika dan demikianlah au hayna kami wahyukan ilaika kepadamu Ruhan. Ruhan diartikan di sini apa, Bu? Kami wahyukan kepadamu Ruhan. Kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran. Al-Quran. Ya, ruh di ayat ini diartikan sebagai wahyu Al-Quran. Al-Quran, oke ya. Nah, dicatat dulu nih. Nah, di ayat sebelumnya apa? Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan ruh urusan Tuhan ku. Dan kamu tidak diberi pengetahuan tentang ruh, melainkan sedikit. Nah, ruh di ayat ini diartikan sebagai wahyu atau Al-Quran. Nah, di ayat sebelumnya 1785, ruh itu urusan siapa, Bu? Tuhan. Ruh urusan Tuhan ku. Dan kamu tidak diberi pengetahuan tentang ruh, melainkan sedikit. Nah, di surat 4252, ruh diartikan sebagai apa? Wahyu. Wahyu atau Al? Ruhan. Ruhan, oke. Nah, karena ruh adalah Al-Quran, apa buktinya kalau ruh adalah Al-Quran? Coba lihat suratnya 47, ayat 2. 47, ayat 2 dan 3. 47, ayat 2 dan 3. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Nah, coba perhatikan lagi ya. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, ini ada kalimat, dan kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah, itulah Al-Hak dari Tuhan. Apa yang diturunkan kepada Muhammad, Quran bukan, bu? Quran itu di sini disebut sebagai Al-Hak. Apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah Al-Hak. Al-Hak dari Tuhan mereka. Nah, Al-Hak itu, Al-Hak itu siapa? Dua-dua ayat enam. Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, dialah yang hak, dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati, dan sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah adalah di ayat ini apa, bu? Al-Hak. Ya, Allah adalah juga Al-Hak. Al-Hak adalah Quran. Quran adalah ruh. Ruh urusan Tuhan. Ruh urusan Tuhan. Tuhan. Jadi, jadi gini rinciannya. Allah adalah esensi. Allah adalah sebuah esensi. Yang perwujudannya adalah rob, atau hukum alam. Mulangi ya, mulangi. Allah adalah sang esensi. Sang esensi lah. Esensinya Allah. Perwujudannya rob. Rob adalah hukum alam. Dan ditulis dalam bentuk Al-Hak. Sedangkan ayat-ayatnya ada di dalam diri, dan ada di cakra wa wala. Ya, coba kita lihat ayatnya. 4153. 4153. Ini mencangkannya agak berat. Berat 41, ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk. Dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya dia menyaksikan segala sesuatu? Ya, Al-Quran itu benar. Dari mana tahu kebenarannya? Ada tandanya. Tanda-tanda Quran ada di ufuk, di cakra wala, juga ada di dalam diri mereka sendiri. Jadi diri sendiri maupun ufuk adalah tanda-tanda Quran. Atau ayat-ayat Quran. Jadi gini, saya urut lagi dari atas. Lagi cerita hidupnya Allah. Bahwa Allah adalah zat yang maha hidup. Allah juga adalah sang nafas. Sang nafas atau sang jiwa. Atau juga disebut sebagai nafsin wa hida. Allah, zat yang maha hidup, sebagai nafsin wa hida, menciptakan manusia. Termasuk menciptakan mahluknya, mahluk hidup. Dari nafsin wa hida. Dari dirinya sendiri. Dan ketika jiwa-jiwa atau diri-diri atau nafas-nafas diciptakan, Tidak dipersaksikan. Berarti ada hubungan antara jiwa sebagai nafas dengan langit dan bumi. Karena penciptanya diurutin. Langit, bumi, dan diri. Nah, di surat 1785 disampaikan bahwa pengetahuan tentang ruh itu sedikit. Ruh di surat 42 ayat 52 adalah Al-Quran. Nanti pengetahuanmu, pengetahuan kita tentang Quran sangat sedikit. Oke, sampai sini oke ya? Berarti ruh itu adalah lahyu atau Al-Quran. Ruhannya, Pak. Ruhan. Ruhan, itu kan Quran tadi. Sehingga di surat 17 ayat 85, ruh adalah urusan Robi. Urusan Rob. Dan pengetahuan kita tentang ruh sedikit. Sedikit. Karena ruh adalah Al-Quran 4252. Buktinya adalah bahwa sesuatu yang datang dari Tuhan adalah Al-Hab. Dan Al-Hab adalah Allah itu sendiri. Al-Hab juga adalah Quran. Quran. Jadi Allah sebagai esensi, perwujudannya adalah Rob sebagai hukum Al-Alam. Hukum-hukum Al-Alam itu ditulis dalam bentuk Al-Hab. Atau dalam wujud Al-Quran. Yang ayat-ayatnya ada di ufuk dan ada di dalam diri. Berarti langit dan bumi posisinya adalah sebagai ruh. Langit, bumi itu juga perwujudannya ruh. Langit, bumi, perwujudan ruh. Kemudian ada jiwa di situ. Maka jiwa nanti menempati langit dan bumi. Ketika orang itu mati, orang bertanya ruhnya kemana. Kembali ke asalnya. Ke langit dan bumi tadi. Ke alam semesta. Kembalinya ke situ. Sementara sang jiwa akan melanjutkan perjalanan. Nanti dipertemukan lagi dengan ruhnya. Jiwa-jiwa nanti akan dipertemukan dengan ruh. Jiwa-jiwa yang tidak bertemu dengan ruhnya. Maka nanti perjalanan berikutnya dia akan kegelapan. Karena tidak ada cahaya. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Sebelum jauh. Halo? Pak Iyib. Menggok. Sebetulnya sejak ayat-ayat yang awal tadi, kalimat-kalimatnya banyak sekali yang saya tidak mengerti ya Pak. Kalimat-kalimatnya pendek-pendek, tapi susah saya bisa mengerti. Tapi setelah kebelakang-kebelakang ke sini, tadi kan Pak Iyib mengatakan kita bicara tentang hayat. Hayat, ya. Tentang hidup. Hayat itu hidup. Kalau saya mencoba setelah dibicarakan dan mencoba untuk mengerti, yang sebenarnya hayat itu kalau saya jadinya menerjemahkannya atau mengartikannya adalah kehidupan Pak. Jadi bukan hidup. Karena yang semua diterangkan oleh ayat-ayat yang terakhir itu seperti ruh, Al-Hab, Quran. Quran itu adalah sebenarnya yang mewakili Tuhan. Tapi waktu bicara misalnya tentang alam, tentang semesta, dan semua, itu kehidupan sebetulnya Pak. Jadi di sini saya mencoba mengartikan, nggak tahu kalau salah bilang ya Pak. Jadi kalau kita bicara tentang Allah, sebetulnya kita bicara tentang kehidupan itu sendiri. Sebab ruh itu adalah kehidupan. Ketika ruh itu sudah diambil atau kembali ke tempat asalnya, jadi kehidupan pada satu makhluk itu tidak ada. Jadi itu saya mencoba mengartikannya begitu Pak. Sehingga sebenarnya kita melihat, menemukan, merasakan Allah itu adalah dari atau di dalam kehidupan itu sendiri. Pak, itu kalau saya artikan begitu Pak. Iya, betul. Atau ini saya ulangi lagi kalimatnya ya. Baik namanya hayat, atau hayun, atau al-hayu adalah Allah itu sendiri. Nah segala jenis hidup yang dikenal, segala jenis yang berhubungan dengan hidup yang dikenal. Misalnya Allah, manusia, hewan, tumbuhan. Nah itu disebut dengan hayat. Hayat itu adalah hidup. Hayat itu adalah hidup. Nah kemudian kehidupan, kehidupan semua makhluk itu disebut dengan hayawan. 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 Ketika kita mendengar kata hayawan, yang kebayang adalah binatang. Hayawan. Enggak, hayawan itu artinya kehidupan. Kalau hidup, hayat. Jadi ada hayat, artinya hidup. Ada hayawan. Hayawan, artinya kehidupan. Ada lagi penghidupan. Jadi kalau hayat itu subjeknya, subjek. Subjek yang hidupnya. Baik itu Allah, atau manusia, atau binatang, atau tumbuhan. Itu subjeknya. Namanya hayat. Nah kalau hayawan, itu kehidupannya. Apa namanya itu? Prosesnya. Ya, berjalanannya itu ya. Berjalanannya itu namanya hayawan. Nah ada lagi penghidupan. Nah kalau penghidupan berkaitan dengan rantai makanan untuk berkebelangsungannya hidup. Namanya penghidupan. Misalnya gini, untuk tetap bisa hidup sebagai, untuk tetap bisa hidup, hayat sebagai hayawan, apakah itu manusia, apakah itu hewan, makanya butuh rantai makanan. Butuh makan, butuh minum, butuh oksigen. Nah berkaitan dengan rantai makanan itu disebut dengan penghidupan. Nah semua yang disebut tadi baik hayat maupun hayawan, hidup, kehidupan, ataupun penghidupan itu tidak bisa lepas dari sang dia, Allah. Iya, itu iya. Makanya dikatakan kita tidak bisa hidup tanpanya, tanpa dia. Orang bilang, ya kita ada di dalam dia, dan dia ada di dalam diri kita gitu. Kita tidak bisa berpisah dengan dia. Karena dia adalah sang hidup, sang maha hidup. Tanpa dia kita tidak bisa hidup gitu. Nah dia, dianya Allah, makanya disebut sebagai zat yang maha hidup. Allah sebagai zat yang maha hidup, juga Allah sebagai sang nafas, sang jiwa yang memberi hidup, menciptakan manusia, juga sebagai makhluk hidup gitu. Nah ketika Allah menciptakan manusia, itu kan diawali dengan penciptaan jiwanya dulu. Langit, bumi, dan penciptaan jiwa. Jadi jiwa yang pertama diciptakan sebelum yang lain. Nah ketika jiwa-jiwa itu diciptakan, sementara dia belum bersentuhan dengan penghidupan. Belum ada prosesnya, belum ada kendaraannya, belum ada tubuhnya, belum ada itunya. Maka belum disebut sebagai hidup. Baru disebut sebagai hidup ketika sang jiwa bertemu dengan kendaraannya. Bertemu dengan tubuhnya. Nah nanti ketika jiwa lepas kembali dari tubuhnya, disebut mati lagi. Tapi itu pun semua yang menentukan Allah kan? Betul. Makanya tadi disebutin bahwa kalau bicara jiwa nanti juga ada kaitannya dengan ruh. Dan ruh adalah Al-Quran. Al-Quran adalah Al-Hak. Al-Hak adalah Allah. Allah sebagai sang esensi, sang realitas. Sebagai esensi, kemudian perwujudannya adalah Rob. Hukum alam. Jadi Allah wujud menjadi hukum alam. Rumusnya, titahnya adalah Al-Hak atau Al-Quran. Nah, Al-Quran tandanya ada di alam semesta. Juga ada di dalam diri. Sehingga antara hidup dengan kehidupan, dengan penghidupan, tidak bisa terpisah. Nah, kita katakanlah, apa yang dimaksud dengan hidup? Apa arti atau definisi hidup? Kan nanti ada penjelasannya, Bu. Orang itu disebut sebagai hidup itu, jika apa, orang disebut mati, jika apa. Misalnya gini. Apakah sama orang yang hidup dengan yang mati? Nanti ada jawaban, pasti tidak sama. Saya kasih umpama gini, saya kasih umpama, Bu. Misalnya, Ibu beli ikan. Ikannya ikan hidup. Beli ikan hidup dari nelayan, Bu. Ikan hidup, ya. Nelayan kan mengambil ikan, itu dari laut. Langsung dari air. Langsung dari air laut. Dan air laut itu kan di mana-mana pasti asin. Oke, berarti ikan yang diambil dari laut, seumur-umurnya ikan itu ada di air asin. Oke. Tapi ketika kita beli ikan dari nelayan yang langsung dari laut, ikannya asin, Bu. Kayaknya sih enggak, Pak. Enggak. Kalau enggak percaya, coba ya nanti beli ikan dari nelayan, langsung dimasak. Kalau enggak pakai garam, enggak asin, Bu. Iya, memang. Oke, itu satu. Yang kedua, Ibu beli ikan mati. Beli ikan mati di pasar. Mau ikan laut, mau ikan kolak. Udah mati ikannya. Sampai di rumah, Ibu selupin. Direndam pakai air asin. Setahun asin enggak, Bu? Ya, asin, Pak. Sebulan? Ya, tetap asin. Seminggu direndamnya? Sejam lah, sejam. Sejam? Sejam? Ya, luarnya sih asin. Enggak tahu dalamnya. Tapi asin juga, kan? Iya, dong. Oke. Itu si ikan yang mati, dimasukin ke air asin, walaupun hanya baru satu jam, maka akan jadi asin. Sementara ikan yang tinggal di lautan, Bu, seumur-umur, bulan-bulan, itu kok tiba-tiba sin? Kenapa? Nah, itu pertanyaannya. Itulah bedanya, mana hidup, mana mati. Orang dikatakan hidup, ketika dia punya pendirian, tidak mudah terkontaminasi, pengaruh lingkungan. Punya sikap. Punya sikap hidup. Tidak mudah terpengaruh. Orang yang sangat mudah terpengaruh, berarti hakikatnya dia sudah mati. Sampai sini oke? Oh, gitu kok? Iya. Meskipun dia hidup secara nyawa. Secara biologis hidup, Bu. Biologis hidup. Tapi ketika dia tidak punya prinsip, angin-anginan masuk ke garam asin, masuk ke gula manis, masuk ke selokan bau, gitu, Bu. Itu disebut mati, ya? Mati. Mati dalam keadaan hidup, namanya. Orang mati apa hidup, sih? Pak. Ya. Jadi ini sebetulnya artinya menjadi lebih jauh dari sekedar gitu, dong, Pak. Bisa dilebarkan, bisa didalemkan, bisa dijauhkan. Iya, Mek. Maksud saya... Sehingga disederhanakan, bisa. Maksud saya jauh itu lebih dalem, gitu, loh, Pak. Iya. Artinya bicara hayat di sini, kalau bagi manusia, ya, Pak, ya. Iya. Itu ketika orang udah nggak mau berpikir, atau orang tuh nggak menggunakan akalnya, perasaannya yang diberikan oleh Tuhan, sebetulnya dia tuh mati, ya, Pak? Iya. Dia seakan-akan sudah mati. Seakan-akan begitu. Mati sebagai manusia yang hidup, gitu. Iya. Dia tidak mempengaruhi, tapi dia terpengaruh. Saya boleh tanya lagi nggak sih, nanti yang lain marah, deh. Apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Oh, dua, selin. Saya mau tanya gini, Pak. Boleh nggak sih, kalau kembali ke tadi itu, ya, Pak, ya, surat dua, ya, Pak, ayat kursi. Oh, iya. Yang al-Bakwa-Bakwa itu. Ya, gimana? Dibuka lagi, ya. Itu. Ya. Ya. Ini. Ini sebetulnya jadi intinya menjelaskan apa, ya, Pak, ya? Oke. Jadi gini, kan. Allah tiada ilah melainkan dia. Masuk sini, boleh. Oke. Allah sang esensi. Allah sang realitas. Kemudian wujud menjadi rob dalam bentuk hukum alam. Nah, setiap hukum alam pasti ada rumusnya, Bu. Ada titahnya namanya. Allah tiada ilah. Ilah itu juga berarti titah, Bu. Allah titah. Titah itu diktum. Diktum atau titah, ya. Atau firman bahasa lainnya. Allah. Allah. Tidak ada ilah melainkan dia. Allah sebagai sang esensi, sang realitas, tidak ada titah, tidak ada pernyataan, kecuali dia sendiri. Maka orang bilang gini, tanda orang beriman apa? Ketika dia sudah bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada pernyataan kecuali kenyataan. Tidak ada pernyataan kecuali itu kenyataan. Apakah setiap orang bisa membedakan mana kenyataan, mana ilusi? Mestinya bisa. Mestinya bisa. Ketika orang tidak bisa membedakan mana realitas, mana ilusi, maka dia tidak akan mungkin berkata tidak ada pernyataan kecuali kenyataan. Loh kenyataannya dia belum kenal? Tidak. Ya. Ketika kita sudah tahu mana realitas, mana ilusi, baru dia bisa bersaksi tidak ada pernyataan kecuali kenyataan itu. Karena saya sudah mengenal mana yang nyata, mana yang bukan. Kenyataan. Sehingga orang yang sudah kenal dengan kenyataan tidak boleh membuat pernyataan selain kenyataan itu. Ketika kita membuat pernyataan, pernyataan itu kan artinya tidak. Tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan realitas. Tidak sesuai dengan realitas. Dengan kenyataan pada hakikatnya dia belum kenal Tuhan. Walaupun mulutnya mengulang-ulang kalimat menyebut-nyebut namanya. Jadi Pak, ini ada kalimat ya Pak. Tidak yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Itu nanti ke bawah ya. Ini masih di atas dulu. Oh ya, ya, ya. Sorry, sorry. Terusin. Allah tidak ada Tuhan melainkan dia. Dia Al-Hayu dialah yang hidup kekal. Al-Hayu itu zat yang hidup. Zat yang ma'ah hidup. Maka tadi Allah adalah Al-Hayu. Al-Hayu adalah Allah itu sendiri. Allah zat yang ma'ah hidup, yang menghidupkan juga dia. Allah yang ma'ah hidup, yang menyediakan penghidupan. Al-Hayat dia, yang menghidupkan dia, yang menyediakan penghidupannya juga di dia. Jadi sebetulnya semuanya, semua-muah-muahnya adalah dia sebetulnya. Oke. Lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Kenapa makhluknya diurus-terus mengerus? Ya karena kan dia-dia juga sebetulnya. Oke. tidak mengantuk dan tidak tidur. Berarti Allah tidak istirahat. Kalau Allah istirahat, tidur, atau ngantuk, kita semuanya habis. Udah habis gitu nih. Gini lah diumpamakannya, Bu. Kita masing-masing ambil gelas. Dipegang, Bu. Pegang gelas ini. Berapa lama kita kuat memegang gelas ini, Bu? Ayo sejam, masih kuat. Dua jam. Lima jam. Mulai pegel. Mulai ngantuk. Nah kalau udah ngantuk. Jika pegel lagi ngantuk, ketiduran jatuh. Ya jatuh kan? Jatuh. Nah umpamanya begitu lah, Bu. Jika Tuhan ngantuk, maka dia tidur, maka tidak ada lagi yang menggenggam alam semesta ini. Pasti berantakan, Bu. Dan faktanya kan tidak. Berarti Allah tidak tidur. Terus, miliknya, miliknya, lahu mafis sama wati wal'ad. Miliknya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Lahu mafis sama wati wal'ad. Kepunyaan dia, kepunyaannya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Nah kita mau lihatnya langit yang mana? Langit ufuk apa langit diri? Kalau langit ufuk berarti ada bulan, ada bintang, ada matahari, ada galaksi, dan sebagainya. Apa yang ada di bumi, ada flora, ada fauna, ada binatang, ada manusia, ada benda-benda dan seterusnya kan? Nah berarti apa yang di langit, apa yang di bumi milik dia. Karena dia yang menciptakannya. Jika diartikannya ayat diri, apa yang ada di langit, apa yang ada di pikiranmu, apa yang ada di pikiranmu, dan apa yang ada di dalam perasaanmu juga milik dia. Ketika kita berpikir macam-macam nih, di dalam pikiran kita banyak, ya milik dia juga. Apa yang ada di bumi, berupa perasaan tadi, perasaan suka, duka, senang, kecewa, dengkiri, dengki, dendam, apalagi bahagia. Itu juga milik dia. Ya. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah. Nah kemarin kita pernah jelasin tentang syafaat. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Nah muterangin dulu nggak syafaatnya nih. Panjang nih, dua jam. Nah. Terangin Pak. Ya. Terangin. Oke. Maaf ya. Oke gini, gini aja biar langsung. Apa pertanyaannya tentang syafaat? Ayo. Ayat kursi apa? Itu juga ada syafaatnya. Ini kan lagi cerita ayat kursi, Ibu. Nah ini kan ayat kursi, Ibu. Ini kan lagi cerita ayat kursi. Ibu, ini. Nah ini Ibu ngantuk sih. Tinggal tadi pasanya, maaf. Ini lagi cerita ayat kursi ini. Saya tadi tanya ayat kursi memang. Iya. Pak ini nggak dengar Mbak story. Tidak ada yang dapat memberi syafaat. Ayo. Pertanyaannya apa tentang syafaat? Ajukan aja. Biar langsung. Lagi saya tanya. Iya ulangi pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Yang beritanya apa maksudnya? Bahkan tadi Pak Ip udah cerita semua semua itu sebetulnya Allah atas izinnya. Apa semua yang kita pikirin yang kita rasain semua kan tadi Bapak bilang gitu. Yang semua. Terus disini tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Nah pertanyaan saya itu jadi apa ya yang dapat memberi syafaat itu apa maksudnya gitu Pak? Syafaat itu apa? Itu dulu ya. Syafaat itu secara bahasa artinya pertolongan. Oh bantuan, pertolongan, atas ridoknya. Ini saya artiin dulu arti secara bahasa ya. Iya. Pertolongan, pembela, yang punya hak, genap, genap. Genap itu syafaat, Bu. Menggenapi. Genap itu kan udah lengkap, sempurna. Syafaat juga. Oh menggenapkan. Menggenapkan. Syafaat juga berarti perantaraan. Ya. Nah dalam kehidupan syafaat itu sering kita kita jalani sebetulnya, Bu. Karena syafaat secara bahasa artinya pengacara. Oh. Pengacara gak sih apa? ngasih bantuan juga. Ngasih bantuan hukum. Kalau saya taunya pertolongan, Pak. Iya, pertolongan. Iya, pertolongan. Artinya tampak itu bisa dalam bentuk pengacara, saran, rencana, perundingan, peringatan, khutbah, janji, sabda, titah, terus tutur, penafsiran, jadi arti syafaat itu juga banyak sebetulnya. Yang paling populer syafaat itu diartikan pertolongan. Artinya semua itu segala sesuatu yang positif untuk kita, Pak. Yang menguntungkan. Berkaitan dengan tolong-menolong, pertolongan, bantuan. Yang menguntungkan. Nah di dalam Quran itu kata syafaat diulang 31 kali. Artinya Bapak Ibu kalau ingin mempelajari, memahami tentang syafaat, berarti sekurang-kurangnya mesti dibaca 31 ayat berkaitan dengan syafaat. Ada waktu 31 ayat dibaca. Aduh. Sudah disimpulin aja ya. Iya, Pak. Kan udah belajar ngulik kemarin. Kalau belajar ngulik kemarin. Cari dulu, Pak. Cari 31 ayat tentang syafaat. Jadi gini, kalau kita pelajari sampai tuntas, nanti kita dapat semacam hipotesanya, Bu. Oh. Oke. Syafaat itu ada dua. Itu dulu ya. Syafaat ada dua. Oke. Yang pertama, syafaat baik. Yang kedua, syafaat buruk. Oh, ada yang buruk. Kan tadi syafaat artinya salah satunya kan pertolongan. Iya. Pembelaan. Iya. Ada dua jenis syafaat. Syafaat yang baik dan syafaat yang buruk. Syafaat yang baik adalah dari Allah. Iya. Dan dari orang yang diberi izin untuk memberi syafaat. jadi ada orang yang diberi izin. Memberi syafaat. Adapun syafaat yang buruk adalah syafaat dari sesembahan selain Allah. Oh. Iya. Itu yang dua. Yang pertama, syafaat ada dua jenis. Syafaat baik, syafaat buruk. Nah, secara prinsip syafaat itu hanya milik Allah. Sesara prinsip hanya milik Allah. Walaupun ada orang yang ingin memberi syafaat juga harus izin Allah. Makanya syafaat pada prinsipnya hanya milik Allah. Oke, itu poin yang kedua ya. Poin yang ketiga, siapa orang yang bisa mendapat syafaat? Mendapat per tolongan baik di dunia maupun di akhirat. Yang satu, orang yang bertatwa. Nah, kasih ayatnya 651. Oke. Yang kedua, orang yang telah berjanji di sisi Tuhan. Orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan. Suratnya 19 ayat 87. Perjanjiannya. Oke, yang ketiga, orang yang mewakafkan harta dan jiwanya untuk Allah. Orang yang mewakafkan hartanya dan jiwanya, jiwa dan hartanya, bu. Jiwa dan hartanya untuk Allah. Surat 2 ayatnya 123 dan 254. Yang keempat, orang-orang yang mengikuti para penyampai risalah. Orang yang mengikuti para mursalin atau para penyampai risalah. Jadi, pengikut rasul saja akan dapat sahpaat. Ayatnya di surat 36 23, di surat 36, ayat 23. Dibaca dari 21 sampai 25. Dilengkapnya, surat 36 mulai 20 sampai 25. jadi ada empat kelompok ya. Orang yang berhak atau bisa mendapat sahpaat. Satu, orang bertakwa. Yang kedua, orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan. Yang ketiga, orang yang mewakafkan harta dan dirinya untuk Allah. Yang ketiga, yang keempat, pengikut para mursalin. Mursalin itu para penyamperi salah. Siapa orang yang tidak dapat, tidak berhak, dapat sahpaat, Bu? Yang di luar itu. Juga ada empat. Ada empat. Satu, orang yang melalaikan Quran. Orang yang melalaikan Quran. Suratnya, surat 7, 53, surat 6, 94. Yang kedua, orang yang menjadikan agama jadi permainan. Agama jadi komoditas. Komoditas politik, komoditas kepentingan pribadi dan kelompok. Jadi hanya dijadikan main-main saja, Bu. Nah, itu juga tidak akan dapat syapaat. Surat 6, ayat 70. dua ya. Yang ketiga, orang yang tidak akan dapat syapaat, orang yang tidak menggunakan akal. Orang yang tidak menggunakan akal, dan dia mengambil pertolongan selain Allah. Atau berlindung kepada selain Allah. Nah, itu keterangannya di surat 39, 43, dan 44. Yang keempat, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ya, ayatnya di surat 43, ayat 86, surat 10, ayat 18. Oke? Nah, satu lagi poinnya. di surat 2, ayat 255, atau ayat kursi, lalu di surat 10, ayat 3, di surat 32, ayat 4, di surat 40, ayat 18, dan di surat 53, ayat 26. juga di surat 20, ayat 109. Saya ulang. Di surat 2, 255, ini ayat kursi ya. 30, ayat 3, 32, ayat 4, 40, 18. Surat 53, ayat 26, surat 20, 109. Itu disebutkan, diterangkan, bahwa ada orang yang bisa memberi syafaat. Ada orang yang diizinkan dapat memberi syafaat selain Allah. Yaitu? Yaitu, ya mesti dibaca tadi ayatnya. Jadi orang juga bisa ya Pak? Saya kasih contoh satu ya. Sudah, contoh satu. 20, 109. Tadi kan ayatnya banyak ya. Iya. Oke, ini ayatnya. Saya baca Pak. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari itu, tidak berguna syafaat, kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin. Dan dia telah merindui perkataannya. Jadi ada nggak orang yang dapat izin, dapat memberi syafaat Bu? Iya. Pak, saya tuh, kalau saya Pak, terus terang saya, menurut saya ayat kursi ini benar-benar bermanfaat. Apa ya, bukan bermanfaat. Ini sekali loh Pak, kalau saya tuh juga dalam situasi apa gitu ya, yang rasanya saya nggak enak, tuh Pak, saya baca ayat kursi loh Pak. Salah satu isi ayat kursi adalah berisi tentang perlindungan Bu. Iya. Terus kayaknya kok tiba-tiba yang tadinya saya pikir, aduh saya kayaknya nggak ada yang nolong gitu ya, rasanya Pak ya. Terus kayaknya tiba-tiba ada yang nolong gitu. Langsung Allah ngagur utak apa lewat yang lain Bu? Yang dua-duanya bisa langsung bisa lewat yang lain. Iya. Gitu Pak, jadi saya tuh apa, kayaknya mengamalkan surat ini nih kayaknya ini sekali deh kalau menurut saya. Iya, benar. Kan setiap saat juga boleh kan? Iya, makanya. Aku misalnya setiap sholat habis sholat. Iya. Yang penting kan apa namanya penghayatannya Bu di situ. Iya. Iya, benar. Ayat ini ayat ini menerangkan bahwa ada orang yang Allah telah berikan izin gitu lah Bu. Izin. untuk memberi sah paat. Pak, contoh tadi apa? Gimana Pak? Katanya Bapak mau kasih contoh. Udah. Siapa yang ini Mbak Dewi ya? Udah. Iya, kira-kira gitu. Artinya orang yang bagaimana atau orang? Ayat ini udah ngejelasin sebetulnya. Tapi kan ini agak-agak ini masih tersembunyi. orang yang baik sama kita Mbak Dewi. Orang yang baik sama kita. Kan dia telah berhidoi perkataannya. Coba perhatikan kalimatnya. Pada hari itu tidak berguna sahpaat. Kecuali sahpaat orang yang Allah yang maha pemurah telah memberi izin kepadanya. Ada orang yang dapat izin untuk memberi sahpaat. Saratnya apa? Ya, itu. telah meridoi perkataannya. Jadi orang itu perkataannya selalu diridoi Allah. Oke. Perkataan yang udah pasti diridoi Allah perkataan siapa Bu? Ya, perkataan orang-orang yang yang bisa berguna yang bersyafaat yang penolong orang lain. Habib Muhammad. Baca lagi ayat ini. Beri izin. Baca ayat ini. 3923. 3923. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Al-Quran yang serupa Tahan. Jadi perkataan yang paling baik apa? Al-Quran. Jadi perkataan yang udah pasti diridoi Allah apa? Ya, yang sesuai Al-Quran. Itu Bu, syaratnya. Orang itu perkataannya tidak pernah keluar dari Quran. Quran. Yang serupa butuh ayat-ayatnya berulang-ulang. Ya, pasti Nabi Muhammad kali, Pak. kita udah nggak ketemu Nabi Muhammad lagi gimana? Ini kan orang-orang biasa dalam kehidupan. Orang-orang dalam kehidupan kan ya, Pak? Dalam kehidupan. Ucapannya pasti Quran. Dan tidak akan pernah keluar dari Quran. itulah orang-orang yang dapat izin bisa memberi siapaan. Adakah orang seperti itu? Adakah orang seperti itu? Makanya tadi kan orang surat 2 109. Iya, betul. Bukan, tadi apa? 20. 20 kan? Tadi orang yang Allah orang yang Allah maaf pemurah telah memberi izin. kenapa dia diberi izin bisa memberi siapaan? dia Allah ridho perkataan dia. Kenapa? pernah keluar dari Quran. Perkataan seorang itu tidak pernah keluar dari Quran. Itu yang membuat Allah ridho kepada dia. Maka dia dapat sertifikat bisa memberi siapaan. Jadi seperti dia mewakili. Iya. Ya seandainya Nabi hidup tengah-tengah kita. Kita bisa memberi siapaan. Bisa minta siapaan ke beliau. Nah beliau sudah jauh. 14 apapun. Iya. Nah gitu. Oke. Gitu. Banyak tuh pengalaman dengan ayat kursi kalau saya. Iya. Masing-masing orang mungkin punya pengalaman masing-masing. Punya penghayatannya sendiri-sendiri. Nah pertanyaannya dari ayat ini ya pertanyaannya atau pernyataan ini kan nanti timbul tanda tanya lagi orang yang bagaimana atau bagaimana yang disebut mendapat izin gitu. Yang disebut mendapat izin kemudian diridui Allah perkataannya itu seperti apa. Nah di ayat hari di surat 39 ayat 23 Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Al-Quran. Berarti perkataan yang sudah pasti diridui Allah adalah Quran. Artinya orang yang dapat izin dapat memberi sahpaat karena ridho perkataannya berarti orang itu perkataannya tidak pernah keluar dari Quran. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan mendapat izin dan ridho dalam Quran adalah satu Allah selalu memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki ke jalan yang lurus lewat Quran. Berarti mesti ada orang yang menyampaikan Quran itu. Makanya orang itu diridui perkataannya. Surat 2 213 yang kedua di surat 516 dikatakan dengan kitab itu Allah menunjukkan orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan. Mengeluarkan dari gelap kepada cahaya dan menunjukkan mereka ke jalan lurus dengan kitab itu. Berarti kan mesti ada orang yang menerangin kitab itu. Karena kitabnya ngomong sendiri. yang ketiga ada orang yang diutus sebagai penyeru. Sebagai penyeru kepada Allah. Orang itu menyeru kepada Allah juga dengan Quran. Karena Quran adalah cahaya. Menunjukkan ke jalan yang terak. Di surat 42 ayatnya 52. Kemudian yang keempat bahwa tidak mungkin seseorang berkata-kata langsung dengan Allah kecuali lewat wahyu. Quran lagi urusannya. Ya. Jadi apa kesimpulannya Bu? Jadi ada orang yang berhak dapat syafaat. Ada empat tadi. ada orang yang tidak berhak dapat syafaat. Juga ada empat. Yang terakhir Papa yang tidak bisa mendapat syafaat saya ketinggalan. Orang musyrik. Yang mempersebutkan Allah. Itu tidak akan mungkin juga dapat syafaat. Ada orang yang dapat izin bisa memberi syafaat. Karena Allah ridho perkataannya. Perkataan yang diridhoi Allah adalah Quran. Quran. berarti ada orang yang memang hidupnya diwakafkan untuk menyampaikan Quran. Iya. Kemudian Rasul juga diutus untuk menyampaikan Quran. Maka ketika kita ingin saya ingin dapat syafaat dari Allah bisa. Jalur apa tadi? Jalur yang empat. Apa jalur empat tadi dapat syafaat? Satu. Jadi orang takwa. Pake jalur takwa. Pertama. Jalur takwa. Takwa. Nah. Ayat tentang takwa ada sekitar 258 ayat. Iya. 258 ayat tentang takwa. Mesti dipenuhin. yang kedua. Wah berat jalur takwa. Jalur kedua. Jalur kedua tadi. Mengalur perjanjian di sisi Tuhan. Nah ini tinggal komitmen masalahnya. Karena perjanjian berkaitan dengan saya percaya. Mempercayakan. Janji. Yang ketiga orang yang mewakafkan dirinya untuk Allah. Kalau dalam bahasa kita polentir Bu. Polentir. Polentir. Polentir apapun Bu. Yang penting kalau ada apa namanya ada orang butuh bantuan. Tenaga pikiran harta apa yang dia bisa bantu untuk kemanfaatan orang lain maka dia telah wakafkan dirinya untuk itu. Tidak ada pamri ya Pak. Tidak ada pamri. Polentir. Polentir sosial ya. Pekerja sosial. Itu full. Memang kalau memang ada bantuan kapanpun dimanapun saya akan turun misalnya akan datang. Itu juga masuk. Yang keempat pengikut mursalin. Orang yang setia mengikuti para penyampai risalah. Nanti dia juga akan dapat sahabat dari penyampai risalahnya. Silahkan pilih. Atau tadi yang apa namanya itu kalau kita belum bisa tadi. Memang ada orang yang mendedikasikan hidupnya untuk itu aja. Untuk menyampaikan kumpulan. Berarti kan tidak banyak ya Pak. Tidak banyak. Tidak banyak. Gitu. Tidak kita punya pilihan dari yang tadi. tadi. Pak. Katanya gini. Artinya kalau kita bicara ada orang-orang tertentu yang dapat syafaat dari Allah. Apalagi menyampaikan isi Al-Quran dan sebagainya. Bukankah itu yang dulu kita pernah bilang bahwa sebenarnya ada Rasul diantara kita. Dalam kehidupan kita. Apakah bisa sama orang-orang itu sebenarnya juga Rasul yang hidup diantara kita-kita ini. Ini dasar ayatnya dulu ya. Halo? Ya Pak. Ya mongga. Surat 10 ayat 47 kesejaan iman rahim. Tiap-tiap umat mempunyai Rasul. Maka apabila telah datang Rasul mereka diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka sedikit pun tidak dianyanya. Tiap-tiap umat punya Rasul. Umat itu kan banyak kategorinya umat manusia, umat hewan, umat jin, umat malaikat. Tiap umat ada Rasul Rasulnya. Sama sini oke ya? Tiap umat punya Rasul. Rasul. Apa tugas Rasul? Apabila telah datang Rasul mereka diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka tidak diani yaya. Jadi Rasul itu datang untuk memberi keputusan dengan adil. Adil. Berarti Rasul itu membawa Al-Hak. Membawa Quran. Membawa Wahyu. Wahyu. Oke. Sampai kapan ada Rasul? Ya selama ada umat. Iya. Nah 2275. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Maha. Ya. Utusan adabnya apa? Rasul. Rasul. Allah memilih Rasul-Rasul dari malaikat dan dari dari manusia. Sampai kapan ada Rasul? Selama ada manusia dong. Nggak iya. Selama ada malaikat selama ada manusia ada 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 Rasulnya. Gitu nggak? Rasul diri istilahnya Pak. Nah nanti Rasul ada lima. Ada lima sebutan Rasul di Quran. Ada Rasul Allah ada Rasul Lu'robil Alamin ada Rasul Karim ada Rasul Amin ada Rasul Mubin itu pernah. Itu pernah. Pernah. Lima sebutan Rasul. Nah jenisnya ada lagi ada Rasul diri ada Rasul diri Rasul kalangan ada Rasul umat ada Rasulnya Rasul lebih luas lagi Bu. itu juga levelnya ada. Nah setiap kita juga punya Rasul termasuk Rasul diri. Rasul diri itu berarti berkaitan dengan dengan Ruh tadi. Karena Ruh bicara wahyu. Ruh bicara pendengaran, penglihatan, pemahaman hati. Itu juga Rasul diri yang mengingatkan kepada kita. Nah salah satu yang termasuk dapat ketika dia tidak jadi Rasul kan jadi pengikut Rasul. Nah tugas Rasul adalah menyampaikan Rih di salah. Gitu. Surat 5 ayat 6. Eh maaf. Surat 5 ayat 6. Bukan. Bukan. Bentar. Bentar. 5 6. 7. 5 6. 5 ayat 6. Ya 5 ayat 6. Hai Rasul. Hai. Sampaikanlah. Hai apa Bu? Iya. Saya baca Pak. Iya hai apa nih? Hai Rasul. Oh hai Rasul. Hai Rasul. Tadi tiap umat ada apanya? Sampaikanlah apa yang diturunkan ke Tuhanmu dari Tuhanmu. Bentar. 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 yang dipanggil siapa? Rasul. Hai Rasul. Oke. Tiap umat ada apanya tadi? Rasulnya. Ada Rasulnya. Ada Rasulnya. Sampai kapan ada Rasul? Selama ada umat. Selama ada umat. Manusia mau malah ikat. Oke. Rasul adalah penyamperi salah. Salah. Kembali sekarang baca. Ayo Bu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu berarti kamu tidak menyampaikan. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Hai Rasul. Sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu. Berarti kewajiban Rasul menyampaikan apa yang diturunkan oleh Tuhan kepadamu. Apa? Risalah. Makanya Rasul adalah orang yang menyampaikan. Menyamperi. Salah. Sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu adalah Al-Haq. Al-Haq adalah Quran. Al-Haq adalah perkataan yang diridoh. Makanya Allah ridoh perkataannya. Karena yang disampaikan adalah Kur-an. Jika kamu tidak kerjakan tidak menyampaikan risalah tadi. Jika kamu tidak kerjakan apa yang diperintahkan itu menyampaikan risalah. Berarti kamu tidak menyampaikan amanat. Risalah nih. Ini kan ayatnya risalah. Wa'il lam taf'al fama balaga risalah. Jika kamu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan berarti kamu tidak menyampaikan risalah. Tidak menyampaikan risalah berarti kamu tidak amanat. Rasul lagi bukan? Bukan. Bukan rasul lagi. Perintahnya sampaikan apa yang diturunkan Tuhanmu. Sampaikan risalah. Bukan sampaikan pemikiranmu. Sampaikan perasaanmu. Sampaikan pikiranmu. Enggak. Risalahnya sampaikan dulu. Risalahnya sampaikan dulu. Baru Al-Quran. Baru dipikirin. Baru di resapin gitu loh Bu. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Ini jaminannya Bu. Penyampai risalah akan di pelihara. Lindungi. Dipelihara. Pasti dilindungi. Karena ini jaminan. Saratnya jangan keluar dari risalah. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang menutup diri. Tapi itu kan menutup diri. Kenapa? Bisa jadi orang yang menyampaikan risalahnya dianggap miskin. Dianggap kereh. Dianggap orang kecil. Ya siapa dia. Nutup diri kan? gitu. Yaudah gak dapat petunjuk jadinya. Gitu. Oke sampai sini oke. Oke. Berarti kita masih cerita hidup. Jadi bicara tentang hidup ada Allah ada manusia ada hewan ada juga nabati. nabati. Itu namanya hayat. Ada kehidupan. Semua makhluk menjalani proses kehidupan. Nah kehidupan itu bahasa Arabnya hayawan. Ada hayat hidup. Ada hayawan yang menjalani kehidupan. Hidupan tadi namanya hayawan. Manusia juga hayawan. Sistemnya itu. Kan ada 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 pendidik ada pendidikan ada anak didik. Apa bedanya Bu? Beda-beda. Nah walaupun akar katanya sama-sama didik kan? Asal katanya. Nah asal katanya sama didik. Ada pendidik. Ada pendidikan. Ada anak didik. Ada lembaga pendidikan. Pendidik berarti tokohnya. Pendidikan berarti peristiwanya. Anak didik yang menjalani proses pendidikannya. ada lembaga pendidikan. Tempat dimana dia dididik. Ada alhayat Bu. Sang pendidik Allah. Sang pendidik itu Allah hakikatnya. Ada pendidikan. Perjalanan hidup ini kan proses pendidikan. Sekolah kehidupan Bu. Ada tempat pendidikannya. Ini namanya bumi ini. Penghidupan. penghidupan kehidupan dan hidup. Hidup. Ada hidup ada kehidupan ada penghidupan. Ya kan akar katanya sama-sama hidup kan. Menjadi dibagi itu. Allah sebagai zat yang maha hidup. Allah juga sebagai nafas yang memberi hidup. Dia menciptakan kehidupan. kemudian kehidupan itu berawal dari proses penciptaan jiwa sebagai zat hidup atau daya hidup. Ada hubungan antara sang jiwa sebagai daya hidup dengan ruh. Pengetahuan tentang ruh sedikit. Ruh adalah Quran. Quran tandanya ada di ufuk dan di dalam diri. karena ruh adalah Quran. Ruh adalah al-haq dan al-haq adalah Allah itu sendiri. Maka Allah sebagai sang esensi, sang realitas yang perwujudannya adalah hukum alam sebagai rob. Kemudian titahnya dituangkan dalam Quran sebagai al-haq dan ayat-ayatnya ada di diri, ada di ufuk. Sehingga pengetahuan tentang ruh, tentang al-haq, tentang Quran, tentang hukum alam, tentang alam semesta, kita hanya sedikit. Halo. Contoh. Ya, contohnya gini. Universitas Indonesia. Ada berapa fakultas, Bu? 13. 13 fakultas. Satu fakultas berapa jurusan? Macem-macem. Tentu. Ya, katakanlah rata-rata. Rata-ratain aja. Kalau rata-rata mungkin tiga lah, Pak. Satu fakultas, tiga jurusan. Dalam satu jurusan ada berapa matkul? Apa, Pak? Matakuliah. Matakuliah. Oh, waduh. 14 kali ya, Pak. Oke. Kan kalau isi SKS harus 14. Ya. kan SKS maka kuliahnya selama empat tahun S1 loh, Bu? Iya. Sekarang misalnya satu tingkatan, eh, satu semester itu misalnya rata-rata empat aja deh. Empat empat lima ya. Empat lima. Itu berarti kan selama kuliah empat kali delapan atau empat kali tujuh itu 30-an deh, Pak. 30 mata kuliah, kan? Iya, misalnya. Satu jurusan. Pertanyaannya, Bu, ada nggak dosen yang mampu mengajar semua mata kuliah? Bisa jurusan semua mata kuliah? Nggak boleh, karena nggak mampu. Bukan. Nggak mampu juga. Ada nggak yang mampu, katakanlah. Nggak. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Bu. Ya. mungkin paling banter tiga mata kuliah dia kuasain. Tapi menguasai semua mata kuliah itu sangat nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena orang hanya mendalami satu bidang, kan? Iya. Dua atau tiga, katakanlah. Dia bisa mengajar bidang mata kuliah A, B, C, gitu. Menguasai semua ilmu di UI nggak mungkin, Bu. Aduh. Berarti ilmu, pengetahuanmu tentang ruh, tentang alhaq, tentang Quran, tentang alam semesta, baik yang diupuk maupun di dalam diri, hanya sedikit. Sedikit. Terbatas sekali. Terbatas. Bahkan semakin orang mendalami ilmu, semakin dia mengambil spesialis, kan makin dikit, makin 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 mengerucut, kan? Makin mengerucut, kecil, tapi dalam. Nah, artinya kan ilmu lain dia tidak dalemin. Itu maksudnya tadi ilmu, pengetahuanmu tentang ruh, hanya sedikit saja. Makanya orang bagi-bagi tugas, kan? Bagi tugas, si A ngajar mata kuliah A, si B mata kuliah B. Karena masing-masing orang diberi ilmu yang sedikit, tapi sedikit mendalam. Gitu. Nah, nanti kita cerita bagaimana hidupnya dengan bangsa jin, dengan bangsa manusia, hidupnya hewan bagaimana, apa bedanya dengan manusia? Hidup-hidup juga, tapi dalam positioning yang berbeda. Nah, bangsa jin, bangsa manusia, ditantang oleh Allah untuk membuat semisal Quran. Ayo, kalau sanggup. Ya. Kalau nggak sanggup, semisal Quran, satu surat, dah. Kalau nggak sanggup satu surat, satu ayat, dah. Silakan. Itu kan tantangan jika kamu memang nggak percaya. Ya, soalnya kamu bikin sendiri seperti Quran. Atau sepuluh surat. Atau satu surat saja. Atau sepuluh ayat saja. Contohnya gini, Bu. Bisa nggak manusia menciptakan manusia? Waduh. Kalau nggak bisa menciptakan manusia, buatlah satu organ tubuh manusia yang seperti seperti ciptaan Tuhan. Waduh. Kalau nggak bisa satu organ, satu unsur saja. Menciptakan molekul, menciptakan satu sel saja. Atau nggak bisa, Pak. Ya, makanya kita mah hanya pelaku, bukan pelaku, hanya menjalani itu. Ya, betul. Kita mah hanya menjalani proses kehidupan itu yang sudah disiapkan oleh Allah yang maha hidup itu tadi. Kita hanya menjalankan peran dalam kehidupan ini. Hanya tinggal menjalani saja. Terus kenapa protes? Ya. Sudah maghrib, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini baru cerita hidupnya Allah. Nanti cerita hidupnya manusia itu seperti apa? Hidupnya binatang seperti apa? Hidupnya tumbuhan seperti apa? Nanti ada lagi penjelasan tentang hidup dan kehidupan. Hidup kehidupan. Sampai kapan ada kehidupan? Apa hubungannya dengan kematian itu? Mati hidup, mati hidup. Dan seterusnya. Ya, jadi untuk sementara. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Banyak banget yang sengit tahu. Terima kasih, Pak.